Pemirsa terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap istri dan anaknya di Subang, Jawa Barat, Yosef Hidayah, di vonis 20 tahun penjara. Tak terima, Yosef dan kuasa hukumnya langsung menyatakan banding. Tak terima dengan vonis 20 tahun penjara, Yosef Hidayah dan kuasa hukumnya langsung menyatakan banding. Nah, karena dengan yang dilakukan oleh Danu itu adalah kebohongan dan kebohongan semua juga. Saya tidak pernah ketemu dengan Danu. Ya, cukup ya. Kita banding, kita banding. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang menilai terdakwa Yosef terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap istri dan anaknya di tahun 2021 lalu. Hal yang memberatkan terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan selalu berbelit-belit saat memberikan keterangan. Kasus pembunuhan ibu dan anak ini terjadi tahun 2021 lalu di Jalan Cagak, Subang, sempat menggemparkan. Jenasah kedua korban ditemukan di dalam bagasi mobil di garasi rumahnya. Setelah dua tahun berlalu, polisi menetapkan lima orang sebagai tersangka. Dua di antaranya adalah Yosef yang merupakan ayah dan suami korban, serta Danu, saudara korban. Yosef dan Danu telah menjalani sidang, sedangkan tiga tersangka lain hingga kini belum dilakukan penahanan. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Herawan, AINews melaporkan.